foto ini dulu udah ya ini video mau di foto yo selamat datang lagi di channel gua thank you yang udah nonton, thank you yang udah subscribe thank you yang udah mampir disini ya ya selamat datang lagi nih kondisi terakhir motor gua belum 100% jadi kemarin baru selesai di press body karena yang tanggung jawabnya gak mau ganti rugi beli rangka baru jadinya di press sempat dua kali press kemarin kan hari tiga hari kebelakang gua kesini dulu terus gua tanyain motornya gak disini lagi di press lagi berarti di pressnya dua kali yang pertama katanya udah beres cuman gak presisi nah sekarang udah presisi dicobain dipasang sparkboard belakang udah bisa ya kondisinya kayak gini guys terus si kenal pot masih belum ada yang tanggung jawabnya masih belum beli terus step juga belum ada hangar kenal pot juga belum ada terus terus ini jok joknya belum datang jadi patah dia dudukannya gitu ini yang gua sayang banget nih penyok penyok kenapa gak diganti ya kenapa gak diganti van baru kecek nih penyok banget jadi jadi jelek anjir kalo penyok gitu tuh gua kan kayak punya motor tuh kayak pengen mulus gitu ya dijaga supaya mulus dijaga supaya apa ya rapih lah gitu tapi ada aja ya namanya motor kendaraan ya gitu ya kondisi terakhir gini jadi belum bisa diambil kemungkinan sih mungkin 2 hari kedepan itu pun kalo penyokannya udah dateng gitu nah sama yang ini sih parah guys kuping aku sacrot gua kuping aku satu gua lihat deh dia apa ya kalo bahasa Sundanya tuh bingkang kalo bahasa Indonesia tuh apa? bangkok ya nih ini bangkok ya lihat ada kerutan-kerutan ya bangkok nah gitu ini sementara yang gua baru cek ya belum bisa dijalanin belum bisa bawa keluar itu ini juga jadi kerasnya jadi keras tapi apa ngaruh ya kesini kok ini jadi keras gitu ini juga nih ini bakas oli loh lihat ya ini bekas oli loh nih tuh dulu bersih loh ini di oliin gak tau buat apa tuh ya kan keliatan ya ntar gua tanyain ke teknisinya gitu sih sementara kalo nyala sih bisa dinyala tuh aman ini gua domino gua guys jadi hitam oli tuh jadi hitam oli anjir ngepil lagi gua gua udah sih sementara ini nih nih pelaknya udah pelaknya udah ya harus di chat ulang nih sebelah situ juga sama chat ulang nah guys mumpung ya mumpung kondisi seperti ini kita ganti apanya nih gitu kan modif apa nih sparkboard belakang oke kita hilangin terus ee kenapa atau udah hangar underbond udah cukup paling sparkboard depan kali ya iniin aja ee tulis komen dan mau ganti apa biar ganteng lagi gitu yang apaan rencana sih gua mau ganti stripping ini gua lagi mau mesen stripping yang tahun 2019 biar fresh gitu jadi tampang baru itu lumayan loh 300 lebih harganya cuma apa-apa gua pesen aja baru ke cek radiator bocor berarti ini belum general check up ya ini belum di general check up tuh ini masih dibongkar-bongkar eh masih belum apa dipatenin gitu radiator bocor gimana tekan apa gimana ha bisa bocor begitu radiator oke sejauh ini sih ee gua baru dari semenjak kecelakaan gua baru sekali ngontak yang tanggung jawab cuma responnya kurang bagus gua chat dari jam 10 ya pagi dibalasnya besoknya besoknya pun siang gitu kan dan itu pun singkat gitu pokoknya gak korporatif banget yang apa yang tanggung jawab cuma dari awal kenapa ini motor bisa disini dibanginkan resminya karena dia udah DP 700 ribu dari total ee dari total apa ya dari total taksasi awal tuh bukan taksasi kotak dari perkiraan seluruh biaya tuh 1,5 sampai 2 jutaan gitu dia baru bayar 700 ribu gitu terus gua chat juga ke ownernya yang yang punya perusahaannya sama gak dibaca-baca gitu gua nanyain part yang mau divan sih kapan udah nemu atau belum gitu kan terus ini motor satu mingguan lagi atau di akhir bulan ini udah beres gitu harus segera ada barangnya untuk dipasang gua bilang gitu sih gitu part oke gua take over dulu dia karena udah terlalu sedih lihat motornya gua harus take over dulu dan menurut gua sih ini banyak yang harus diganti ya gak tau menurut kalian apa aja yang harus diganti boleh saran-sarannya dong di komen ya kalau menurut gua pribadi ya mungkin ini handle juga karena udah buluk kayaknya ya oh iya mungkin harus dibersihin ya harus dibersihin terus ya chat si velg tuh kalau menurut gua sih merah ya merah red candy biar agak sangar cuman gak tau nih selera azar atau selera kalian yang punya referensi lain boleh di kasih tau di kolom komentar sejauh itu itu sih kalau menurut gua terus apa lagi ya iya sih jadi gak mulus gara-gara ini terus ini masih baru juga kemarin udah kayak gini hahaha hah hah iya jadi kita mau bilang dulu sorry kalau konten agak-agak kurang gitu karena si motornya masih di restorasi restorasi apa sebutannya ya ya di restorasi belum bener-bener bagus banget belum siap untuk kejalan lagi dan sebenernya ya konten-konten lainnya udah kita siapin cuman agak terhambat gara-gara ini sih ya sorry aja ya guys ya oke mungkin segitu dulu dari kita berdua makasih udah nonton jangan lupa like share and subscribe karena kita terus banget butuh dukungan kalian biar motornya juga oke lagi ya dan yah jangan lupa jangan lupa oke bye terima kasih